Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana kira-kira kabarnya hari ini? Tentunya selalu sehat dong Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah SWT Oh iya, ngomong-ngomong, perkenalkan dulu nama aku Nasyah Adayusa Jarel dari administrasi perkantoran Dan aku adalah siswa dari Erlangga Bitar Oh iya teman-teman, kira-kira mau tau gak sih Kira-kira aku hari ini mau ngapain Dan mau ngasih beberapa materi apa ya Jadi kali ini aku bakal bikin kalian mengerti dan paham Tentang bagaimana materi korespondensi terkait dengan surat niaga Yuk, simak videonya Menurut para alih, pengertian surat niaga adalah Suatu surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha Untuk perusahaan atau keperluan niaga atau bisnis Jadi bisa dikatakan surat niaga adalah jenis surat resmi Yang isinya berhubungan dengan penawaran atau jual beli barang atau jasa Sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau surat bisnis Dengan kata lain, surat niaga adalah surat resmi Yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis Surat niaga dapat bersifat internal dan dapat bersifat eksternal Kenapa? Tergantung situasinya Dalam hal internal, suatu niaga disebut untuk hubungan antara pihak-pihak tertentu di dalam satu perusahaan Sedangkan dalam hal eksternal, surat niaga digunakan untuk hubungan dengan pihak lain atau pihak luar perusahaan Fungsi dan tujuan surat niaga Mengacu pada pengertian surat niaga di atas Berikut ini adalah beberapa fungsi dan tujuan dari surat tersebut Surat niaga merupakan wujud nyata atau bukti Sah adanya perjanjian Surat surat niaga menjadi alat pengingat yang harus diarsipkan dan bisa digunakan setiap kali perlukan Surat niaga dapat menjadi wakil penulis dalam pertemuan dengan lawan bicaranya Surat ini juga dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan tugas Surat niaga bisa menjadi alat untuk promosi Jenis-jenis surat niaga dalam perdagangan atau jual beli terjadi beberapa proses yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya Beberapa proses dalam perdagangan tersebut kemudian membuat adanya beberapa jenis surat niaga Berikut ini adalah macam-macam surat niaga pada umumnya Surat penawaran barang atau jasa Surat permintaan barang atau jasa Surat pesanan barang atau jasa Surat penerimaan pembayaran Surat penggangguan pembayaran Barang atau jasa Surat penyataan keberatan Surat aduan Surat tagihan Surat telegram Dan penegasannya Ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan ketika membuat sebuah surat niaga Di antaranya menyebutkan maksud dan tujuan surat dan dasar dibuatnya surat niaga tersebut Misalnya membuat surat pesanan maka sebutkan surat pemesanan tersebut berdasarkan adanya penawaran Di dalam surat niaga harus jelas menyebutkan jenis dan jumlah produk atau jasa yang akan dipesan Disarankan membuat daftar pesanan dengan rapih agar mudah memeriksanya Menyebutkan cara pengiriman barang atau jasa yang ingin dipesan Menyebutkan bagaimana cara pembayaran barang atau jasa tersebut Di dalam surat niaga juga perlu menyebutkan bagaimana cara packing yang ingin diinginkan Yang terakhir ciri-ciri surat niaga Sesuai dengan pengertian surat niaga, surat ini digunakan untuk tujuan bisnis Dan kita dapat dengan mudah mengetahui karakteristiknya Berikut ini adalah ciri-ciri surat niaga pada umumnya Surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan Surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik Surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian Menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti Surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir Agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian Meskipun materinya sedikit, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti Terima kasih dari aku, Nasha Adi Yusar Jaril Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!